Seorang wanita keturunan Cina, Hermawati 30 tahun, ditemukan warga sudah tidak bernyawa di rumah kontrakannya di Jalan Persahabatan RT3 RW2, Cine Redepo, Rabu 14 September. Mahfuddin, warga setempat, mengatakan pertama kali dia mencium bau tidak sedap di dalam rumah korban. Karena pintu rumah dikunci dari dalam, Mahfud beserta ketua RT dan polisi setempat langsung mendomrak pintu rumah dan menemukan wanita berkulit putih itu sudah tidak bernyawa. Menurut Jazuli, ketua RT, korban mengontak rumah milik Iwen Sumihajo sejak 4 bulan yang lalu. Korban dikenal tertutup dan tidak pernah bergaul dengan tetangga. Korban yang kerap berpakaian seksi ini hanya sesekali terlihat keluar rumah saat mengambil air dari keran di depan rumahnya. Wanita yang senang mendengar lagu-lagu mandarin ini juga mempunyai kebezaan yang aneh. Suka menendang-nendang pintu rumah, korban yang hanya tinggal sendirian diperkirakan meninggal sejak 3 hari yang lalu. Terakhir, warga setempat melihat saat korban mengambil air minum ke tetangga depan rumahnya. Sementara itu, Kapolsek Limodepo, Kompol Soekardi menduga wanita ini meninggal karena sakit. Saat petugas memeriksa kamar kontrakannya, ditemukan beberapa VCD player, buku agama Buddha, tas, kardus berisi pakaian, dan kartu kesehatan untuk berobat ke rumah sakit. Senasa korban selanjutnya dikirim ke Rumah Sakit Panwawati untuk dipisum. Sementara petugas masih menyelidiki penyebab kematiannya. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan. Sementara petugas masih menyelidiki penyebab kematiannya.